Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel SkizDroid Halo, nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Yaitu adalah skrip dari Gamepad Simulator X Nah jadi buat teman-teman yang mau skripnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya Caranya mudah, cukup diklik aja nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya Lalu silahkan kalian bisa ikutin langkahnya teman-teman ya Nanti kalau udah sampai akhir, silahkan bisa langsung klik copy Nanti kalau kalian udah klik copy, silahkan bisa paste di aplikasinya Dan aplikasinya silahkan wajib pakai fluxus teman-teman ya Jadi selain itu nggak bisa Cuma nggak tau juga kalau misalnya di Hydro itu sekarang udah bisa teman-teman ya Kalau yang mau coba silahkan aja Karena aku nggak pakai dan nggak ngikutin teman-teman ya Jadi nggak tau juga Dan juga kalau misalnya kalian sempat pakai juga teman-teman ya Untuk skripnya punyanya James Itu kan sebelumnya bagus dan bisa dipakai teman-teman ya Dan cukup lebih smooth gitu Tapi nggak tau kenapa sekarang itu autofarmnya jadi nggak work di mobile teman-teman ya Di PC juga beberapa fiturnya emang nggak work Cuma yang superfarmnya Jadi mungkin di mobile jadi nggak bisa teman-teman ya Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya yang Jamesnya udah bisa Bakal aku infoin lagi teman-teman ya Jadi disini kalian cuma bisa pakai yang ini Project WD Dan kalian lihat mohon maaf juga untuk pingku itu sedikit agak tinggi Jadi agak lag teman-teman ya Dan kalau aku pakai VPN untuk di Project WD ini Karena aku pakainya PC emulator Nah itu malah jadi Kingnya ngebak teman-teman ya Jadi terpaksa harus pakai gini Jadi walaupun nanti pingnya tinggi teman-teman ya Jadi kalian mungkin nanti lihat autofarmnya Nggak terlalu kelihatan jalan atau gimana Jadi kalian langsung pakai aja di tempat kalian Dan jangan lupa di cek ping kalian teman-teman ya Ini karena gangguannya dari pingku Jadi nanti disini ada delay gitu teman-teman ya Nah kalian bisa langsung pilih aja untuk targetnya Disini aku pakai yang multi-target Kalau misalnya kalian yang device-nya sedikit keberatan Pakai multi-target Bisa pakai yang normal gitu teman-teman ya Yang biasa yang random gini Nah disini aku pakai yang multi Supaya nanti dia bakalan cepat gitu teman-teman ya Disini ada pilih area-nya Aku pakai di Doodle Oasis Ini juga udah work di update baru Jadi update yang Doodle ini teman-teman ya Ini cukup keren teman-teman ya Dan unik kalian bisa lihat teman-teman ya Jadi suasananya atau tampilannya jadi unik teman-teman ya Berbeda gini Kalian bisa lihat itu kayak gini teman-teman ya Keren banget Nah di bagian bawahnya ini kalian bisa lihat Kalau misalnya ada opsi area lainnya teman-teman ya Nah kurang lebih gitu Ini bisa balik lagi ke bagian atas Kalian bisa aktifin yang normal farm ini Nah cuma karena aku nggak pakai VPN teman-teman ya Jadi pastinya jaringan kulit banget Kalian bisa lihat di bagian sini Nah jangan lupa di equipad-nya teman-teman ya Pingku itu udah mulai naik teman-teman ya Itu kalian bisa lihat di 900 Bahkan ini mau equipad juga jadi ngebug gitu teman-teman ya Karena saking lag-nya Cuma nggak apa-apa Intinya itu kalian aktifinnya gitu aja teman-teman ya Nah jadi kalau punya Q ini Kalau misalnya pakai Project WD Terutama di jaringan ya Itu wajib banget pakai VPN Nggak tahu kenapa teman-teman ya Tapi yang jadi kendalanya Setiap aktifin VPN itu Jaringanku malah Jaringanku malah Jaringanku lancar teman-teman ya Tapi untuk Q nya itu nyangkut teman-teman ya Jadi yang jadi masalahnya disitu Nah jadi kalau misalnya kalian yang pakai Terutama buat yang jaringannya lancar-lancar aja Yang nggak pakai indie home gitu Yang pakai yang lainnya Providenya Harusnya kalau siang hari itu bakalan lancar teman-teman ya Jadi kalian bisa pakai juga Kalau misalnya di pagi hari Atau mungkin di malam hari teman-teman ya Jalanin Nah itu tetap bisa work teman-teman ya Mungkin disini bakal copy aja Supaya nanti pingnya turun Tadi aku kelupaan untuk equipadnya teman-teman ya Tapi intinya caranya kayak gitu aja Jadi kalian bisa aktifin aja Atau nggak kalian bisa lihat Yang video sebelum-sebelumnya Yang udah pernah aku coba teman-teman ya Karena kan yang video sebelumnya Aku recordnya pagi hari Jadi pingnya itu lancar teman-teman ya Biasanya kalau indie home itu Di bawah jam 9, jam 8 Itu melancar Jadi nggak berpengaruh sama scriptnya teman-teman ya Nah ini karena aku recordnya siang hari Makanya ini pingnya tinggi Terus pas jalanin scriptnya Malah tambah ngelag lagi teman-teman ya Jadi gitu Dan bisa diakalin Kalau misalnya kalian yang pake mobil itu Nggak ada kendala teman-teman ya Tinggal kalian aktifin VPN kalian aja Terus get key-nya langsung di HP kalian teman-teman ya Jadi nanti bakalan key-nya dapet Terus bisa dibuka teman-teman ya Karena aku pakenya di emulator Makanya dia itu jadi nyangkut gitu teman-teman ya Nah disini juga ada no lag sama Yang ini teman-teman ya Ini fungsinya buat ini Nanti grafiknya itu jadi lebih ringan gitu Terus beberapa Blok-bloknya atau koin-koin yang ada disini Itu bakalan hilang gitu teman-teman ya Jadi jauh lebih ringan Nah ini nggak tau kenapa teman-teman ya Nggak mau turun Tapi disini padnya udah ke-equip teman-teman ya Mungkin nanti aku bakal jalanin lagi Untuk auto-farmnya Supaya kalian bisa lihat lagi Nah disini ada fitur-fitur lainnya yang lama teman-teman ya Lucky block Cuman nggak tau lucky block dihilangin apa nggak Jadi kalau misalnya mau pake bisa ada disini Cuma intinya yang auto-farmnya itu di bagian sini teman-teman ya Nah terus di bagian padnya Untuk egg-nya kalian juga bisa heads lewat sini Bisa dicek aja teman-teman ya Udah ada yang doodle egg Jadi kalian bisa pake Ini sih normal aja teman-teman ya Dan punyanya project WD Emang udah terkenal Cuma emang kendalanya di pink teman-teman ya Jadi kalau pink kalian itu di 700 atau mungkin 1000 Itu pas jalanin auto-farmnya Malah tambah nge-lag gitu teman-teman ya Jadi bakalan kayak pinknya Kayak tadi kayak punya aku bisa belasan ribu Bahkan bisa mungkin ratusan ribu teman-teman ya Jadi kalau kalian yang emang Lick mungkin pake project WD ini Kurang rekomen teman-teman ya Jadi silahkan kalian bisa aktifin VPN teman-teman ya Kurang lebih gitu ini di bagian egg-nya Mungkin disini bakal coba aku jalan lagi Auto-farmnya supaya kalian bisa lihat teman-teman ya Nah jadi intinya sih sebenarnya Bisa kalian tungguin aja Nanti disini tuh kayak ada gambar garis-garisnya gitu Seperti biasa normal farm teman-teman ya Ini kalian bisa lihat di bagian sini Nah udah langsung ke kolek-kolek itu teman-teman ya Emang sedikit agak lama Ini karena delay teman-teman ya Cukup delay Cuma nanti kalau misalnya kalian pake Dan lancar itu pastinya Jalannya normal gitu dan cepet teman-teman ya Nah kurang lebih kini ya teman-teman ya Kurang lebih Nah karena yang punya aku bagian sininya Udah di on-in Jadi nanti dia itu kayak Barnya hilang Terus kayak yang coin-coinnya hilang teman-teman ya Jadi langsung aja masuk di bagian sininya teman-teman ya Untuk masa lavas atau enggaknya Ini mungkin karena Jaringanku yang agak sedikit delay Jadi makanya disininya juga jadi lambat teman-teman ya Jadi kurang lebih gitu aja teman-teman ya Untuk fitur-fitur lainnya Ini kalian bisa lihat yang udah pernah aku share Video-video sebelumnya Dan itu udah pernah aku jelasin Dan ini juga sama-sama aja Dan kalau misalnya kalian baca pun Pastinya juga udah paham teman-teman ya Terutama buat player patching pastinya paham Jadi yang update barunya itu di bagian sini teman-teman ya Di bagian egg-nya udah ada yang egg baru atau patch baru Terus di bagian auto farm ya Udah ada yang area baru teman-teman ya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di-like Dan buat teman-teman yang gak suka sama videonya bisa di-dislike Terus buat teman-teman yang masih kebingungan Atau buat tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke Discord Ada di deskripsi buat Discord-nya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan like tombol lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel SkizDorid Thank you See you next time Bye-bye